Intro Saya Darbali Suradika, CEO dari Pemimpin.it, bagian dari Jaring Menangsa Halo semuanya, saya Hafidt Gunawan, CEO dari Antriku Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Nama saya Ivan Agda, saya dari Jaring Menangsa, 50-50 Halo, nama saya Raji, CEO dari Efren Menangsa Interaktif Halo, nama saya Zia Niswa Arna, saya Situ Direktur dari Efren Menangsa Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kamal Nusadki, Direktur Mahmah Salman Hai, nama saya Tita Jumadio, saya adalah pendiri Gana Ra'at dan Yayasan Gana Ramalupaten Sengi Dan saya juga selaku ketua di Jaring Menangsa Halo, saya Afi, saya CEO dari Berita Baik.id, sebagai bagian dari BTI, aku nama sama Halo, nama saya Siti Isobea, biasa dipanggil IBIS, saya dari Tuan Menangsa Inspirasi Di sini saya menjaga sebagai PSE Bayaan Restoran Menangsa Inspirasi Halo, saya Nanti Toto dari Yayasan Tunas Merkiru Santara Ya, perasaan hari ini excited banget Karena letar gue join ke integranasi hari ini Jadi, tertarik dan excited udah berkumpul sama teman-teman peluang 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 lain Senang sekali ya, saat ini kita lagi mau apa ya Mau memulai acara dari festival Menang Bersama Seru banget Perasaannya senang bahagia ya, karena sebetulnya sudah tanggap bersama secara virtual Hari ini Alhamdulillah dan siapa akan ada pertemuan Pertemanan yang online jadi offline Jadi, bener-bener kan melihat sikap, sifat asli juga teman dimenang bersama Senang banget ya, karena akhirnya kita bisa ketemu langsung dengan kolaborator-kolaborator Yang selama ini tetap hanya via Zoom Akhirnya bisa berinteraksi yang mudah-mudahan akan menjadi hari yang sangat menangkan Hari ini perasaannya excited, senang sekali Karena pengen hadir di festival Menang Bersama Yang akan dibilang sampai hari Minggu nanti Dan hari ini tuh hari pertama aku pengen banget ketemu sama kolaborator-kolaborator Yang biasanya ketemu di Zoom Hari ini penasaran, kolaborator-kolaborator itu kayak gimana kesis Apa sama seperti yang di Zoom atau lebih seru? Nah itu juga perasaan Wah saya senang sekali hari ini ya, sangat excited Saya excited sekali dengan festival Menang Bersama Setelah saya lihat di Instagram Banyak kegiatan yang menurut saya sangat excited banget Itu ada kelihatan tentang kesenian Ada di Sembilan Duflores juga Sembilan Duflores juga Dan luar biasa, penuh semangat Amin platform edukasi kreatif untuk anak-anak di seluruh Indonesia Tetapi selama bergalan tahun kita berproses Ternyata kita juga mendapat kesempatan untuk bisa Meluaskan kepakan sayap gitu ya Jadi kita bisa menggapau semuanya Bahkan kepada orang tua juga, kepada guru juga Dan akhirnya sekarang kita lebih beneran kepada Inklusi sosial, keberagaman, empati, dan juga kesehatan mental Jadingan Sembilan Sembilan Duflores adalah konsorsium Perhimpunan organisasi dan komunitas pendidikan dari semua Indonesia Misi kami adalah memperjuangkan pendidikan yang berpihak pada anak Antriku kita mulai dari permasalahan sederhana Yaitu dari permasalahan saat orang menunggu antrian di lokasi Di sini sangat membuang waktu, tidak nyaman, dan tidak efektif Dengan antriku kita bisa membuat kopi sambil mengantri Dimana kita sediakan virtual wedding room Kita bisa mengonitor nomor antrian yang sedang terjalan secara real time Dari mana saja dan kapan saja Boi Kedota ini adalah satu setakat yang bergerak pembinaan untuk pembina Di seluruh tata kami, kami ingin menyertakan ekosistem pembinaan Yang lebih baik, yang beratil lebih berpihak, saling bersinarikan, dan juga saling menunggu Webinar tadi punya tiga pilar kegiatan Yang pertama adalah pilar learning Jadi kami menciptakan program-program kepemimpinan Untuk memberikan pendidikan dan penghormatan kepemimpinan Pada para pemerintah komunitas, para ASU dan juga para pembinaan Yang kedua adalah pilar media Jadi kami membuat memproduksi banyak wadah-wadah kreatif dan pembinaan Yang tepat dengan anak-anak muda sehingga muda untuk dipelajari Nilai ketiga adalah pilaritas, yaitu kami menciptakan komunitas-komunitas pembinaan di Indonesia Terutama komunitas-komunitas anak muda untuk bisa saling bekerjasama Dan juga bisa saling menunggu Harap anda dengan tiga pilar ini Kami mampu menciptakan ekosistem yang lebih baik Yang berarti ada di dunia Ada tempat untuk mencobanya Dan ada ekosistem yang menunggu F&D Interactive adalah sebuah perusahaan digital interaktif yang berada di Bandung Kita fokus dalam produksi marketing identification tools Seperti games, augmented reality, virtual reality, dan yang terakhir Kita lagi sering bikin 3D virtual yang bermanfaat F&D Education adalah social impact communication yang memang berfokus pada pembinaan pendidikan Yang mempunyai selama ini Melalui identifikasi, konten inovatif, dan juga beberapa asesan tools di jalan tanah Lomba Masalman itu lembaga filantropi Kita menghubung orang baik semesta alam Kita membantu yang membutuhkan Jadi kita membangun ekosistem kebaikan Secara umum kita memulai dana kebaikan dari para orang-orang yang memberikan kebaikan itu ya Kita ada di zakat, dana infak, dan sebagainya Dan kita menyalurkan ke siapapun Jadi kita berbagi kebahagiaan siapapun yang memilih Inspirasi, lahir sejam Juni 2013 Di sini kita berbeda di bidang pendidikan Program unggulan kami saat itu adalah Program unggulan karya ilmiah dan sebagainya Berita baik itu lahir 10 November 2017 Jadi kita baru mengulangkan keempat tahun tahun ini Berita baik lagi dari sebuah kegelisahan bahwa saya melihat Kenapa sih di Indonesia itu bad news is the good news Padahal menurut kami good news ya good news saja gitu Kemudian kami melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan diri rumah sekitar yang tidak terberutakan Dan kami percaya bahwa setiap orang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain Maka itu kami punya konten unggulan, teman baik, dan sosok inspiratif Jadi kami mengangkat sosok-sosok yang tidak terlihat atau tidak populer Tapi mereka sudah berdampak dan melakukan hal baik bagi lingkungan sekitarnya Baik, Yayasan Jawa Sekuatu Nusantara adalah sebuah Yayasan yang bergerak di dalam bidang sosial Kami memfokuskan kiprah diri kami atau kiprah kami bersama di dalam daerah NGT Yaitu daerah luar, ketinggal, dan ke depan Dan menyembunyai fokus pembangunan kami di setiap daerah NGT adalah Kami berfokus dalam tiga aspek, yaitu daerah NGT Kedua, Sehat Pusantara, dan ketiga inspirasi NGT Karena kami percaya dalam memiliki sebuah kebaikan di sebuah daerah Kami perlu melakukannya secara operensif di ketiga bagian Kalau sama kali ini, terutama gelombang juga ya Kalau gelombang pertama kita yang satu sekalian ke dalam kesehatan, SNAI, kekembangan teknilator dari mulai Yang sebetulnya dari mulai pengembangan, ideation dari bapak-bapak pesan di ITB Kemudian menjadi sebuah protokan, jadi produk Dan waktu itu dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari sebandung ya ITB jelas, Polban, Polman, dan ITN, dan sebagainya itu Kumpul bareng-bareng untuk membuat alat kesehatan itu seluangan Nah, yang gelombang kedua kita harus divaksinasi sebetulnya Jadi membantu pemerintah dalam kecepatan proses vaksinasi Terdaftar ada ratusan-ratusan ribuan ya, relawan yang Bantu bersama-sama membantu proses vaksinasi Sehingga nakkes ya, kalau kami kan fokusnya Membantu nakkes menjalankan tugasnya Jadi nakkes menjadi fokus ke tugasnya dan orang-orang juga terlibat Sehingga awareness, vaksin, orang juga sedang vaksin Semuanya juga harapannya vaksinasi bisa cepat di masa hari ini Oke, selama pandemi ini menarik ya Kita berangkat dari kerjasama dengan rumah amal salman Dan disini diwadahi dengan jejaring merangk sama Dimana kita mengadakan program satu juta vaksin Ini kita bisa membantu seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat Untuk mengantri tanpa harus berkurung di lokasi Pandemi mempengaruhi dan mengubah banyak hal dalam hidup kita Termasuk dalam konteks jaringan 1990 Kami semua komunitas organisasi pendidikan itu baik yang terdampak Tapi kemudian hari ini tidak membuat kami diam dan menunggu begitu saja Ada banyak sekali kolaborasi yang dilakukan termasuk dengan jejaring yang bersama Ada tiga hal yang saya ceritakan Pertama adalah bagaimana kemudian kita melakukan kampanye bersama lawan Corona Agar kemudian mengedukasi masyarakat untuk tidak gampang kemakan oleh informasi yang tidak benar Yang kedua adalah bagaimana kita bersama-sama dengan jejaring komunitas dan organisasi Menyediakan konten-konten pembelajaran bagi orang tua, guru dan juga para siswa Untuk bisa diakses untuk mereka yang mungkin mengalami kendala dalam pembelajaran Yang ketiga adalah ada banyak, utamanya terkait dengan kemudian respon Mengenai vaksinasi dan juga kemudian rumah isolasi mandiri Nah kedua inisiatif terakhir yang saya sebutkan adalah hasil kolaborasi Bertemunya kita semua dalam berjaring dengan bersama Pembelajaran Pembelajaran ini lahir di tahun 2019 Di bulan Juli Dan 6 bulan kami berdiri di awal tahun 2020 Pada saat kami mencoba program-program kami, pandemi melanda Jadi sebenarnya pandemi terlalu besar di saat pandemi Kalau tadi pertanyaannya, apa dampaknya? Menurut kami justru pandemi itu sudah se-discuss Karena program-program kami yang semula panggilan jalan-jalan offline Saat ini justru menjadi online dan bisa diberkati oleh semua orang di Indonesia Jadi karena ada jalan-jalan ini, kami terpaksa untuk membawanya ke online Tapi justru paksaan itulah yang membuat kami bisa menjangkau seluruh kota di Indonesia Program yang dijalankan, kita punya banyak program Tapi yang utama adalah bootcamp kemungkinan kami Jadi ada tiga bootcamp Yang pertama, bernama Adi Andi Juga adalah bootcamp kepemimpinan untuk para komunitas dan komunitas tidak Lalu ada ISN Academy Itu adalah bootcamp kepemimpinan untuk para ISN tidak Dan juga ada community camp Untuk meningkatkan kapabilitas dari komunitas di Indonesia Kami juga sudah mengembangkan leadership Di kota-kota di Indonesia Jadi kita sekarang punya 4 leadership Ada di internet selatan, CIGT, Dewa Tanah dan Berkemur Harapannya kapabilitas ini mampu untuk melanjutkan program-program yang juga kami membangkan Jadi harapannya kapabilitas ini mampu menjadi pusat untuk pembangkapan komunitas Indonesia Selain kapabilitas kami juga membangkan komunitas-komunitas kepemimpinan Sebaik di kerasi, dinawami kirim Lalu ada komunitas untuk para AS Anda, bernama negara wanita lagi, dan juga komunitas untuk penggerak komunitas dan kampus LIDER, bernama leadership. Jadi, tiga komunitas ini harapannya juga mampu menjadi wadar untuk para pemimpin bisa memberikan dirinya dan berdasarkan bersama-sama memberikan data yang besar. Kalau kita tadi sedang mengembangkan program berbeda juga, nama leaders cafe. Jadi, leaders cafe ini adalah muda berkumpul untuk memberikan solusi tentang permasalahan atau permasalahan sosial. Jadi, yang kami kolaborasikan di mana bersama, leaders cafe menjadi think tank, tempat berpikir, memberikan solusi untuk masalah-masalah terutama, atau permasalahan lebih, misalnya di komunitas lain sudah ada kesulitan untuk scelital atau kesulitan untuk melaksanakan vaksinasi. Misalnya, leaders cafe ini menjadi think tank, untuk bisa memberikan solusi agar beberapa masalah yang tadi bisa diselesaikan dengan dialog lebih cepat dan dialog lebih efektif. Selama pandemi sudah pasti ya, sebagai salah satu komunitas kita lebih banyak mencoba berbagai macam strategi biar bisa terus agile tentunya. Cuman, akhirnya kita menemukan dan bisa membuat satu program inovasi yang alhamdulillah banyak dibutuhkan saat pandemi. Apalagi ngomongin event ya, karena misalkan pandemi, event kan harus online. Jadi, kita sebagai platform provider akhirnya bisa membuat sebuah training digital platform yang dipakai untuk event-event online. Kita sudah berdaftar, kita sudah berdaftar pada semua aspek kehidupan. Tapi, saya melihat ada apa kritik, kita sudah diselesaikan dari moment pembangun ini adalah percepatan transformasi digital. Karena, kita akan melihat peran disana untuk mempercepat transformasi digital khususnya dalam bidang pendidikan. Selama pandemi, terutama gelombang kedua ya, kalau gelombang pertama kita fokus kemarin ke alam kesehatan SENAI, pengembangan ventilator dari mulai. Yang sebetulnya dari mulai pengembangan, ideation dari Bapak-Bapak Rusan di ITB, kemudian menjadi sebuah produk-produk. Dan waktu itu dibantu oleh mahasiswa-mahiswa dari sebandung ya. Yang lebih-lebih jelas, Polban dan Polman dan ITN dan yang sebagainya itu kumpul bareng-bareng gitu untuk membuat alam kesehatan itu seluangan. Nah, yang gelombang kedua kita fokus di vaksinasi sebetulnya. Jadi, membantu perintah dalam kecepatan proses vaksinasi. Berdaftar ada ratusan-ratusan ribuan ya, relawan yang bantu bersama-sama membantu proses vaksinasi sehingga nakkes ya. Tapi kan fokusnya membantu nakkes menjalankan tugas. Jadi, nakkes menjadi fokus ke tugasnya dan orang-orang juga terlibat. Sehingga wellness, vaksin, orang juga saat vaksin, semuanya juga harapannya vaksinasi bisa cepat begitu ya di masalahan di Indonesia. Sebetulnya bisa dibilang dengan arahan semenjak pandemi memang kita otomatis langsung berganti menjadi kelas nama lain. Jadi, aku ingat banget tanggal 23 Maret 2022, kami langsung berubah menjadi kelas nama lain dan kita melihat bahwa potensinya kita bisa memberikan pendidikan kreatif tetapi secara daring dan akhirnya jangkauannya bisa terselur di Indonesia. Dan ini membuka kesempatan dan juga membuka maka dan pikiran kita juga ya. Bahwa sebetulnya kita bisa mendorong sesuatu yang lebih besar lagi dari pendidikan kreatif tetapi juga bisa membantu banyak sekali anak-anak, serta guru, serta orang bela di luar sana yang memang mengalami tekanan mental yang luar biasa karena pandemi. Caranya bagaimana adalah dengan mengadakan kelas-kelas gratis, kelas-kelas kreatif yang berbeda dengan kesenian, meditasi yang memang akhirnya bisa mendorong peserta-peserta di seluruh Indonesia. Setidaknya meluangkan waktu berbeda sejenak, sejam, setuju dan mungkin bisa relax dan bisa kembali ke diri sendiri. Dan itu yang sedang kita perjuangkan sebetulnya. Dan kelas-kelas ini, kelas-kelas gratis ini kita namakan kelas menang bersama. Karena harapannya memang kita bisa menang bersama untuk bangkit dengan keadaan mental yang lebih baik. Selama pandemi pasti banyak kerisahan-kerisahan yang muncul ya, apalagi di bidang pendidikan. Orang-orang itu kami menginisiasi untuk membuat program Bantu Belajar. Bantu Belajar sendiri dibuat setiap bulan Agustus pada saat pandemi. Dan dilatar bulan kami karena adanya banyak siswa SD, SMP, SMA yang tidak sekolah karena adanya kesedaran sosial tidak bisa akses media, Zoom dan lain sebagainya. Pada saat hadir pandemi, kami sebetulnya khawatir ya. Khawatirnya bagaimana kami bisa menemukan kebaikan-kebaikan dalam situasi pandemi. Tapi ternyata, Blessing in Miss Gas, kita menemukan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul. Jadi banyak yang melakukan misalnya bagi-bagi makanan, terus mengantar oksigen. Itu merupakan hal-hal baik yang kami temui. Sehingga selama pandemi ini kami punya program pemberitaan namanya Aksi Baik. Jadi kita mengumpulkan beragam aksi baik dari seluruh Indonesia, karena kami juga cekupannya nasional. Banyak sekali orang-orang yang bahkan mungkin di luar kemampuan mereka ya. Seperti tukang bubur yang menggratiskan makanannya untuk orang-orang yang sedang isoman. Terus kemudian ada ojol yang mengantar makanan dengan suka rela. Hal itu yang menjadi berkah tersendiri bagi kami diberita baik. Sehingga pada saat pandemi, selain mungkin informasi terkait kematian dan segala macam, kami bisa menghadirkan aneh segar bahwa di tengah kondisi pandemi, ternyata banyak hal baik yang masih bisa kita bertanggung. Di dalam masa pandemi ini menjadi masa yang penuh keseluruhan buat kita semua, khususnya bagi ASU Rasulullah Tersantara. Karena di dalam masa pandemi ini ada beberapa program di dalam TKD yang tidak dapat melaksana sebagaimana biasanya. Namun, pusat itu masih tetap bisa berjalan di daerah-daerah yang sedang kami minat. Nah, di dalam masa pandemi ini kami bersyukur sekali dapat mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi untuk bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia di dalam membantu program kecepatan vaksinasi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta, dan terakhir di daerah Papua, yang akan kami sukseskan kegiatan petang olahraga nasional saya. Baik, program vaksinasi polri adalah sebuah kegiatan bersama yang merupakan kegiatan awalnya, kegiatan dari teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia yang membutuhkan kerjasama dari kita semua, khususnya dari para LOM, masyarakat, agar proses seperti pangka vaksin ini bisa segera diwujudkan. Karena pandemi ini berjalan begitu cepat, maka kita juga perlu berkembang cepat. Saya bersyukur teman-teman dari Kepolisian dapat melaksanakan kegiatan ini dan kami membantu dari Kepolisian Republik Indonesia membantu hukum bukan antara Kepolisian dengan pelawan dan setiap untuk membantu pelaksanaan. Kepolisian Republik Indonesia Di pandemi ini kebetulan, ada sebuah kemudahan 93 tahun. Setelah sebuah kemudahan bahasa Indonesia perlu menempatkan diri dan memposisikan diri di kerajaan internasional. Karena dari itu, FRAD Education juga membuat sesuatu game untuk mengatih bahasa Indonesia untuk menutur bahasa asing. Khususnya, kebetulan sebuah bulan kemarin kita di Australia baru juga launching untuk menutur bahasa asing perubahan. Nah ini mungkin jadi momentum lagi juga, karena ada kecepatan digital dan game, namanya game MAKADES, belajar bahasa. Ini menjadi sesuatu tools kami yang pernah kesalahan. Oke, bangsa ini dibentuk oleh imagine community. Suatu komunikasi yang diimajinasikan dan juga semangat kolektif. Dan momentum ini seharusnya saat pandemi, dan semua ketenaga tepatnya gitu ya, mengingat kembali merefleksi kembali semangat rasu pak muda, semangat proklamasi, semangat imagine community disebut, semangat kebersamaan, merasa sedang bersaktif, terjajah atau terdampak dalam pandemi, ini menjadi memastu emerasi sama. Anda itu, untuk para muda, mari kita menggabungkan kembali, menggabungkan kembali semangat kolektif, semangat kolaborasi, semangat doter royal, untuk menang bersama. Walaupun itu, tidak hanya pandemi, bisa jadi kedepannya adalah permasalahan, permasalahan sosial-sosial besar, bisa kita pasang bersama. Menang bersama. Saya sama hadir saat kita merespon situasi dan krisis yang kita hadir bersama. Tentu, ke depan di jaringan bersama akan terus dan masih akan relevan, karena pandemi membuat kita berada pada satu situasi baru, dimana kita harus terus beradaptasi, dan saat terkoneksi, bisa memberikan berbagai mekan solusi untuk masyarakat. Saya sangat percaya jaringan bersama bisa mengajak saya, Anda, kita semua, seluruh organisasi yang ada di dalam ekosistem bersama ini, untuk bisa turun tangan kerugian barangan mengantasi masalah-masalah sosial, masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi. Jangan hargul lagi untuk ikut jaringan bersama. Buat teman-teman yang belum bergabung menjadi bagian dari jaringan bersama, baiknya kita di sini bisa berkolaborasi, khususnya untuk hal-hal yang positif. Dan kita memperjuangkan itu untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia. Untuk teman bersama, yuk bergabung bersama kami di Menang Bersama. Karena jika kita berjuang sendiri, kita tidak akan menang, karena ini perjuangannya lebih besar, musuh kita lebih besar, dan untuk kolaborasi bersama-sama. Jadi yuk bersama-sama kami, menggabung bersama-menang bersama, supaya kita menang bersama. Sudah pasti yang diperlukan saat-saat seperti ini, masa pandemi, yang dibutuhkan ya, memang kita harus bergabung nanti, tidak bisa masalah semuanya diselesaikan dengan saya individu. Oleh karena itu, sangat diperlukan banget, ada yang berkolaborasi, tentunya dengan berkongsi seperti Menang Bersama ini ya. Mudah-mudahan semua apa-apa yang kita lalu sekarang bisa cepat, berlalu dan selesai. Ya, pesan buat teman bersama, jadi kita tetap jaga semangat harapan. Karena kekuatan kita itu diharapkan ya, hope harapan. Kita akan lepas, bebas dari pandemi, sehingga tidak pakai maskar lagi, kita nanti mau ketemu. Nah, menjaga harapan itu, dengan semua teman bersama itu menjadi hal yang penting, dan justru itulah yang membuat hari ini, dan seterusnya, selamatkan dikembangkan, kolaborasi, 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 kolaborasi. Untuk teman bersama, mari kita jalan bersama, mari kita jalan bersama, untuk mewujudkan sebuah mimpi besar, Indonesia bisa bangkit kembali, dan kita bisa bertemu, dan bisa bersukarian, dan sudah akan ada lagi halangan diantara kita, dan dengan kita berjuang bersama-sama, hal itu bisa terwujud. Jadi mari yuk kita bareng-bareng, kita kesampingkan semua perbedaan, dan kita dengan tujuan satu, kita akan bisa menang bersama. Sama-sama teman bersama, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terjadi dari burgu itu, banyak follow, suhu bangsa, kita memiliki banyak sekali keragaman, dan potensi yang sangat luar biasa. Segala kebaikan, tidak akan bisa menjadi kebaikan bersama, untuk persaingan, kalau tidak kita melakukannya secara bersama-sama. Karena itu, untuk ada teman bersama di mana pun berada, follow terus, ikuti terus kegiatan-kegiatan dari menang bersama, dan terus berbuat baik, sesuai dengan bidang-kegiatan masing-masing, dan pastikan, mendadikan semangat dari menang bersama ini, menjadi kemenangan bersama, kita semua. Kemudian teman bersama, mari kita bergerak bersama, mengkolaborasi, biaya pendidikan, teknologi, sosial, dan sebagainya, mari kita bergerak bersama, agar kita bisa bergerak bersama, untuk memanjukan Indonesia. untuk teman bersama, yuk kita ikutan kolaborasi di Jaring Menang bersama, karena menurut saya, ketika hal-hal baik itu dijahit, dan jahitannya lebih panjang, itu akan menghasilkan suatu produk, atau suatu kain yang indah, untuk kita persembahkan kepada Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk ikutan bersama kita, di Jaring Menang bersama, kita sama-sama melihat kebaikan bersama, untuk pada akhirnya bisa menjadi menang bersama.